Om Swastiastu bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam channel Bali Puspa Bagaimana kabar teman-teman semua, sahabat Bali Puspa semuanya, sahabat Youtube semuanya dan umat Hindus Dharma Semoga selalu dalam keadaan sehat serta dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa Pada kesempatan kali ini, Bu Puspa akan menyampaikan terkait tentang kehidupan kita sebagai umat Hindu Apa yang menjadi tujuan manusia dalam menjalani kehidupan Jadi dalam video kali ini akan dijelaskan tentang upacara dalam agama Hindu Yaitu ajaran yatnya, dimana yatnya ini sudah pernah Bu Puspa bahas di video sebelumnya Yaitu tentang pancayatnya, yaitu ada dewayatnya, manusayatnya, pitrayatnya, resiyatnya, dan butayatnya Nah dimana yatnya ini adalah korban suci yang tulus ikhlas Jadi pengorbanan yang kita lakukan dengan rasa tulus ikhlas Jadi kita sebagai manusia hidup di dunia ini memiliki tujuan Kalau dalam agama Hindu disebut dengan Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma Yaitu untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi Kebahagiaan yang abadi Nah ketika kita mengalami yang namanya kematian Umat Hindu sangat mengenal dengan yang namanya Karma Pala Bekas-bekas perbuatan yang disebut dengan Karma Wasana masih melekat di dalam diri kita Maka kita akan terlahir kembali Nah itu disebut dengan Punar Bawel Nah ketika kita mengalami kematian Dalam agama Hindu pada saat manusia itu mengalami kematian Maka akan dibuatkan upacara Yaitu yang namanya upacara Ngaben Nah dimana upacara Ngaben ini sudah terkenal di seluruh dunia Terutama di Bali ya Bagi umat yang lainnya pasti pernah mendengar kata Ngaben Ngaben ini memiliki arti dimana Ngaben ini berasal dari kata Ngaben Yaitu berasal dari kata Beye yang artinya Bekal Kemudian Ngaben juga disebut dengan Pala Bon yang berasal dari kata Lebu Dimana artinya adalah Pratiwi atau Tanah atau Debu Untuk membuat tubuh manusia meninggal dunia menjadi tanah Salah satunya dengan dibakar Nah dalam ajaran Hindu selain dipercaya sebagai Dewa Pencipta Dewa Brahma memiliki wujud sebagai Dewa Api Jadi upacara Ngaben adalah proses penucian roh dengan cara dibakar Menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta Di api yang membakar dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Brahma tersebut Api akan membakar semua kekotoran yang melekat pada jasad dan roh orang yang telah meninggal dunia Jadi itulah tujuan dari dibakarnya jenasah pada saat upacara Ngaben Umat Hindu percaya bahwa manusia Jadi dalam ajaran agama Hindu Manusia itu terdiri dari tiga lapisan Yakni Raga Disebut dengan Raga Sarire Suksme Sarire Dan Antah Karana Sarire Di Raga Sarire adalah badan kasar atau tubuh fisik manusia Suksme Sarire adalah badan astral berupa pikiran, perasaan, keinginan, dan nafsu Sedangkan Antah Karana Sarire adalah yang menyebabkan hidup sang yang atma Nah ketika manusia meninggal Badan tidak dapat difungsikan lagi Sementara atma atau jiwa atau roh kita Yang sudah terlalu lama dalam tubuh dan dikungkung Suksme Sarire harus segera meninggalkan badan Seperti itu Nah karena jika terlalu lama Atma itu akan menderita Seperti itu Nah dalam upacara Ngaben Di Bali khususnya yaitu Seluruh penghuni banjar atau masyarakat atau warga Di suatu banjar itu harus membantu Atau ikut berkecimpung dalam Menyiapkan semua persiapan Atau sarana-prasarana yang diperlukan pada saat upacara Ngaben tersebut Nah biasanya upacara Ngaben ini Ada hal penting yang harus dibuat pada saat upacara Ngaben Yaitu disebut dengan Bade dan petulangan Bade ini adalah menurutkan menara Atau mirip pagoda dengan jumlah ganjil Untuk mengusung jenasah Jadi jenasahnya diletakkan di atas Bade seperti itu Jadi petulangan merupakan sarkofagus Dengan bentuk hewan atau makhluk mitologi Tempat jenasah nantinya akan dikremasi atau dibakar Nah kalau di Bali itu disebut dengan lembu Jadi di dalam lembunya itu diletakkanlah jenasahnya setelah diarak Setelah sampai di kuburan akan diletakkan di lembunya tersebut Kemudian barulah prosesi kremasi atau pembakaran mayat tersebut Nah upacara Ngaben ini dimulai dengan arak-arakan masing-masing keluarga Membawa foto mendiang atau jasad yang akan diaben Kemudian ada bunyi gambelan yang mengiringi rombongan sampai ke lokasi ngaben atau setrel Nah setelah jasad diaben atau dibakar Sisa-sisa abu dari pembakaran itu dimasukkan ke dalam buah kelapa Yang disebut dengan kelapa gading Yaitu untuk dilarung atau dihanyutkan ke laut atau sungai yang dianggap suci Nah di Bali juga sangat terkenal Upacara Ngaben ini dilakukan dengan secara masal Jadi ada pihak keluarga yang memang tidak mampu atau kekurangan biaya bisa mengikuti upacara Ngaben ini Ini secara masal yang diadakan dalam satu desa tersebut Jadi ada rentan waktu yang dimiliki oleh satu desa Yaitu adanya upacara Ngaben masal Nah dari pihak keluarga yang memang kekurangan dalam biaya untuk upacara Ngaben ini Bisa mengikuti upacara Ngaben masal seperti itu Jadi upacara Ngaben masal ini jatuhnya lebih murah ya Bisa dikatakan lebih murah ya Upacara Ngaben di Bali ini ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah Ada juga yang mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Baye Tanem Jadi ada tradisi di daerah pegunungan Yaitu tepatnya pada daerah Penebel Ataupun di daerah Tabanan Tanah Lot Karena dekat pura itu tradisi pengabenan dilakukan dengan mengubur jenazahnya saja Tidak dengan membakar jenazahnya tersebut Nah itu disebut dengan upacara Ngaben Baye Tanem Nah upacara Ngaben Baye Tanem ini tidak jauh bedanya dari upacara Ngaben dengan dibakar Karena dalam prosesi Ngaben Baye Tanem ini juga menggunakan serana api berupa dupa Jadi api ini berperan sebagai saksi bahwa telah dilaksanakan proses peleburan atau pengembalian unsur panca mahabuta keasalnya Jadi Ngaben Baye Tanem ini juga mempunyai tujuan yang sama dengan Ngaben bakar Jadi tidak ada perbedaan dari baik itu Ngaben yang jenazahnya dibakar maupun Ngaben yang tidak dibakar Seperti itu Jadi untuk mencapai tujuan yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma Kita hendaknya selalu berbuat yang baik atau berbuat yang berlandaskan Dharma atau kebaikan Nah ketika kita lahir kembali sebagai manusia Itu berarti perbuatan kita harus kita benahi dalam kehidupan sekarang Seperti itu Bicara tentang Ngaben atau upacara kematian oleh umat Hindu di Bali Nah upacara Ngaben ini termasuk dalam bagian dari pitrayatnya Dimana upacara Ngaben ini merupakan suatu penghormatan kepada leluhur kita yang telah tiada Seperti itu ya Nah dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang dilakukan Yang sesuai dengan keadaan setempat atau situasi dan kondisi keluarga si meninggalnya tersebut Jadi secara umum saat meninggalnya Pertama yang harus dilakukan adalah yaitu pembersihan jenazah Kemudian dilanjutkan dengan menentukan hari baik Apakah ada hari baik untuk melakukan yang namanya upacara Ngaben Apabila tidak ada dalam waktu terdekat untuk melaksanakan upacara Ngaben Maka boleh dilakukan jenazahnya bisa dikuburkan dulu Namun belum melaksanakan upacara pengabenan tersebut Nah dalam upacara Ngaben khususnya di Bali Ada yang disebut dengan Ngaben berdasarkan keadaan jenazah Nah itu dapat dibagi tiga bagian Yaitu disebut dengan sawo wadana Dimana sawo wadana ini adalah Ngaben yang langsung ada jenazahnya Nah dimana upacara Ngaben seperti ini sering kita temukan di masyarakat Dan sudah sering kita lihat ataupun ikut berkecimpung di dalam upacara Ngaben tersebut Yang kedua disebut dengan asti wadana Yaitu upacara Ngaben Dimana orang yang diaben atau jenazahnya yang diaben tersebut Terlebih dahulu ditanam di kuburan atau disebut setre Kemudian setelah beberapa lama tulang belulangnya diangkat untuk diabenkan Hal ini bisa saja terjadi mengingat satu dan lain hal yang mengharuskan jenazah harus dikubur terlebih dahulu Seperti misalnya karena adanya suatu upacara yang disebut upacara dewayatnya Kemudian yang ketiga disebut dengan swasta Yaitu upacara Ngaben dimana jenazah orang yang mau diaben tidak ditemukan Seperti yang sering yang kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian orang yang hilang Ataupun dikatakan tenggelam dan jenazahnya tidak ditemukan Itu bisa dilakukan upacara Ngaben yang disebut dengan upacara Ngaben swasta Yaitu dimana jenazahnya tidak ditemukan atau tidak ada jenazah Baik itu saja yang bisa Ibu Buspa sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua Semoga bisa menambah wawasan kita Tidak lupa Ibu ucapkan terima kasih bagi yang Ibu sudah bergabung Dan bagi yang belum bergabung Silahkan subscribe channel ini sebanyak-banyaknya Dan share video ini di media sosial kalian Jangan lupa video ini di like ya Apabila ada referensi-referensi lainnya yang terkait dengan upacara Ngaben di Bali Teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah Silahkan untuk itu kita ucapkan para mesanti Om Santi 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 Om Sampai berjumpa di video selanjutnya